Indonesia lagi darurat terorisme nih. Baru-baru ini, Deta Semen Khusus atau Densus 88 Anti-Terror Polri nyampein terjadi peningkatan jumlah WNI yang bergabung dengan ISIS. Jumlanya mencapai seribu orang loh. Dan itu terjadi cuma dalam kurun waktu 3-5 tahun aja. Tau kan ISIS? Itu tuh kelompok teroris yang deklarasiin negara Islam di Irak dan Suriah. Kata Kepala Densus 88, Irjen Martius Hukom, peningkatan WNI yang bergabung dengan ISIS dipengaruhi oleh media sosial. Hal ini dibuktiin selama periode 1980-2000. Jumlah WNI yang bergabung dengan kelompok teroris cuma sedikit. Padahal pada kurun itu ada kelompok teroris Al-Jemaah, Al-Islamiyah, dan Al-Qaeda di Afganistan. Tapi dalam kurun waktu itu, nggak lebih dari 300 orang yang bergabung dengan kelompok teroris itu. Itu karena saat itu penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat masih terbatas. Penyebarannya cuma dilakuin secara konvensional. Misalnya lewat pengajian, buku, dan pamflet aja. Beda sama sekarang. Setelah tahun 2010, era digital dan media sosial udah berkembang banget nih, sangat aktif. Ini dimanfaatin juga sama ISIS buat nyebarin paham radikal dan terorisme di masyarakat. Sehingga masyarakat pun lebih gampang ngakses informasi kelompok-kelompok teroris itu. Kondisi ini menurut Martinus nggak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. Semoga pemerintah Indonesia terus bekerja keras buat merangin terorisme ya. Nggak cuma pemerintah, kita semua juga sebagai masyarakat. Misalnya dengan memberi informasi ke aparat kalau menemukan hal-hal mencurigakan terkait terorisme. Yuk lawan terorisme! Terima kasih telah menonton!